Intro Kembali lagi nih pagi-pagi Pasti Pasti Ada hal yang mengejutkan dari Miss Rabbit Karena Miss Rabbit membawa sebuah artikel yang menarik Masa sih? Yes Bang Dini Koncita Apa tuh? Yah, yuk mudah-mudahan Koncita gak dipoligami ya Tak menolak nikah lagi meski sudah punya dua istri Kiwil, saya pantang nolak karena mubazir Gokil Dua aja ribut mulu nambah satu bubar dunia Gimana tuh? Gimana tuh artikel tadi? Emang gak mau bagi Bang Billy belum sekalipun Tidak pas waktu iklan kan kita udah ngobrol gitu Jadi orang ini kadang-kadang ngeliat Kiwil itu taunya apa poligami istri 2 gitu Jadi kalo sebenernya ini pertanyaan orang Orang itu kalo ngeliat mukanya Kiwil Pasti yang ditanya Wil istri masih berapa? Dua Alhamdulillah Mau nambah lagi gak? Itu dan sering diulang-ulang sama orang Nanyain bini, nanyain bini, nanyain bini Jawaban mereka apa? Kapan nambah lagi? Iya, iya Terus jawaban gue Terus gue jawab apa? Ya paling gue cuma bilang Amin Insyaallah Selesai Iya Jadi ada keinginan gak dari dalam hati? Ada keinginan gak? Keinginan gak ada hasrat Tapi kalo pertanyaan akan saya jawab gitu Oke Gak ada hasrat untuk menikah lagi gak ada Gak ada keinginan Tapi tiba-tiba kalo misalnya Allah kasih Saya gak bakalan nolak Tadi dia bilang gak bakalan nolak Dimana waktu itu apa gitu ya? Eh dia kan nonton dari media-media Asik, semendang atau apa gitu ya? Tapi dari Bang Kiwil sendiri Ada keinginan gak mau nambah tiga gitu loh? Tidak ada hasrat Gak ada ini ya Sesuatu itu gak ada hasrat lah Atau udah ada yang ini belum coba ngabarin gitu Kandidat-kandidatnya ada yang udah nawarin gitu ke Mas Kiwil Saya tunggu aja lah Saya tunggu siapa yang mau daftar silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita tak ada yang mau bertanya La 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 Apa bener ini berita La 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 Eh omah Kiwil yuk mari di jawab La 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 Biar semua gak penasaran La 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 Ada pernyataan dari Mbak Maggie yang bilang kalo sebenarnya La 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 Tidak cuma Mbak Maggie saja yang minta cerai Tapi ternyata katanya Mbak Maggie Mbak Rohima sebagai istri pertama juga punya keinginan untuk berpisah La 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 Lalu kenapa Mas Kiwil harus mempertahankan kalo dua-duanya pengen berpisah Oh 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 Takut gak punya istri lagi ya om Kiwil Wow Ini coba kita lihat om Kiwil ya Emang Danong mau daftar Gak bisa Tapi dulu kan waktu Kiwil nikah lagi dengan Mbak Maggie Istri pertama Kiwil tetap bertahan Kenapa gak kayak istri pertama Mas Kiwil Aku gak berhak ngomong disini Kondisinya dilema juga Sama Mbak Rohima merasakan yang saya rasakan juga sama Oke Ada kata-kata ingin pisah juga sama gitu Cuma ya Apa ya kalo saya lebih berfikir ya udahlah Saya ingin Apa ya membina rumah tangga sendiri aja Artinya ingin ngurus anak-anak aja gitu Apa sudah ada Kalo dari pandangan saya Mas Kiwil Kayaknya Mbak Maggie ini memang bener-bener ingin bercerai sama Mas Kiwil Dari statementnya Dari kasat mukanya Kayaknya Mas Kiwil yang bener-bener ingin bertahan banget gitu loh Nah gimana tuh Mas Kiwil Ya memang saya akan bertahan Sampai saya bilang Inilah nikmat sebuah ibadah Ibadah saya Ya sabar-sabar-sabar Watawasubilhaq Watawasubilhaq Allah suka dengan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesabaran Sabar-sabar Semua ini di dunia ini Tipu muslihat Semuanya tipu muslihat Canda-canda tawa Ya cuma tanca Hidup gue tuh kayak sinetron Bersambung, 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 bersambung Setiap episode gitu loh Dan nanti akan selesai pada akhirnya Saya tinggal nunggu endingnya saja Bang Kiwil kan hidup kayak sinetron Hidup Bang Billy juga kayak sinetron Kenapa? Sinetron apa? Azab Makanya saya bersyukur Alhamdulillah ya Allah saya dikasih istri yang soleh dan soleha Tapi pertanyaannya Bang Kalau misalkan Abang mau nikah istri ketiga istri keempat Ntar perempuan abis di Indonesia ntar gue ini gimana nih Bang? Makanya saya berharap kepada pemirsa yang ada di manapun Tolonglah Billy Kasian Saya kasian kenapa? Sia-sia lah ketampanannya Iya Gantengnya Ya materinya Semua yang dimiliki Billy itu sangat sia-sia Iya Wajahmu tidak ada manfaatnya Hidupmu pun tak berguna Karena ya ada yang bisa dinikmati Makanya menikahlah gitu Bersyukur aja dulu deh sekarang ini Sekarang gini deh Buat yang tadi Kiwil silahkan daftar Buat yang pengen daftar jadi istri Bang Kiwil silahkan DM nomor telepon kalian ke Instagram saya Di king underscore uyakuya DM ke Instagram saya sekarang di king underscore uyakuya Kalau yang berminat DM ya Kasih tau persyaratannya lu jangan apa-apa Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya harus terima kan? Ya minimal solehah Apa? Solehah Wah langsung masuk Langsung masuk Pasti gua tau tuh Kita pencet Kalau gini pencet deh langsung pencet aja ya Nomornya pencet deh Oh langsung kualnya Namanya Tono paling Namanya Tono pasti Siapa nih? Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Uya tadi saya nonton pagi pagi happy Iya ini yang barusan kan? Iya ini oke Ini gimana nih? Mau Mau jadi istrinya Kiwil Aduh ternyata Mas Kiwil tuh kalo diliat di TV tuh sangat mengagumkan Hati-hati jangan ngeliat di TV nya doang Asrinya pada berantem bilinya Sebentar Sebetar anti Anti mengatakan saya mengagumkan Terus muka lo dimani Iya juga sih Oke Oke Tapi ini kalo dari suaranya kayak cewek-cewek-cewek Gitu ya Tapi Kamu namanya siapa namanya? Nama aku Fatimah Siapa? Fatimah Fatimah Oh cocok Kamu soleh Kamu soleha? Insyaallah soleha Mas Kiwil Tinggal dimana Mbak Fatimah? Tinggalnya dimana? Tinggalnya dimana Mbak tinggalnya? Tinggalnya di Pasar Minggu Pasar Minggu Halo 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 Ini suaranya kayak gue kenal nih Halo Halo Oh iya gue kenal nih Ini bini gue bukan sih? Ini baru nih Iya gue setuju gue terima dah Gue terima Apain lo telepon Gue terima Gue terima Ini gue terima Ini Ini hodijah Ini Ini perempuan kaya Sukses Bisa nyimpen harta Wah Ini udah gue terima deh Aduh Ampun dah Ini gue daftar Iya Ya Tapi anyway kita terima kasih banyak buat Om Kiwil ya Sama-sama Terima kasih Ada boleh pesen gak? Boleh Khusus buat Khusus Sony Iya Buat kedua istri saya Iya Hima sama Maggie Yuk sama-sama bersabar Allah lagi sayang Lagi kasih ujian Saya sebagai suami Janji Ini akan selesai pada waktunya Iya Insya Allah Allah akan selesaikan semuanya Bersabarlah Wahai Maggie Wahai Rohimah Aku tahu kau sakit di rumah Tapi Insya Allah Aku akan pulang membawa obat untukmu Amin Amin Pokoknya Mas Kiwil bersikeras gak mau berpisah Saya tidak akan Oke luar biasa Dan setelah ini Ada seorang wanita yang Suaminya Dipenjara karena narkoba Dan gagal direhabilitasi Dan diponis Iya Dan diponis Dan kabarnya Ya dan diponis Dan kabarnya Di dalam penjara Suaminya melakukan hal-hal yang Aduh Kita akan tanya setelah ini aja Tetap di pagi-pagi pasti HAPPY HAPPY Siapa sih Tuh ayo semua